Salam Sport! Balik lagi bersama aku Fuspa di segmen Corner Update. Pemain keturunan Indonesia oleh Romeni dipastikan akan menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Oleh Romeni akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya, usai terlihat berfoto bersama Erik Thohir, Ketua Umum PSSI. Pria berdarah medan itu dikatakan baru bisa debut membela Squad Garuda pada Maret 2025 mendatang. Nantinya, Romeni akan bertemu kembali dengan tiga mantan rekannya. Pemain yang berposisi sebagai striker itu akan reuni dengan Ivar Jenner yang pernah satu klub dengannya di FC Utrecht. Keduanya tampil bersama sebanyak dua kali di musim 2023-2024 lalu. Lalu, penyerang berusia 24 tahun itu juga pernah tampil sebanyak 38 kali bersama Calvin Verdon di NEC Nijmegen. Terakhir, oleh Romeni akan reuni dengan keeper andalan timnas Indonesia, Martin Paz. Mereka pernah menjadi rekan saat berada di klub yang kini di Bele Verdon, NEC Nijmegen, pada 2017 silam. Meski satu klub, tapi Paz yang saat itu berada di tim utama tak pernah bermain bersama Romeni yang baru saja dipromosi. Tidak terpilihnya Eliano Reinders untuk bermain di laga melawan Jepang membuktikan bahwa PSSI tidak melakukan intervensi. Nama Eliano Reinders kembali masuk ke dalam daftar pemain pengganti saat Indonesia menjamu Jepang di match day kelima, kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terpaksa dipermalukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, usai menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Jepang pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Reinders yang duduk di bangku cadangan harus menyaksikan kekalahan skuad Garuda tanpa diturunkan sama sekali selama laga berlangsung. Sejak mengambil sumpah warga negara Indonesia, pemain berusia 24 tahun itu baru bermain selama 45 menit bersama skuad Garuda saat laga kontra Bahrain. Lalu saat menghadapi tim Nas Cina dan Jepang, ia tak dimainkan oleh Shin Taeyong. Padahal Reinders adalah pemain serba bisa dilimi serang dan mempunyai jam terbang tinggi dengan tampil sebanyak 92 kali di area divisi. Hal itu menjadi sorotan PSSI yang buka suara bahwa mereka tidak melakukan intervensi kepada pemilihan pemain tim merah putih. Arya Sinulingga selaku exko PSSI menegaskan bahwa segena federasi menyerahkan semua formasi dan taktik kepada pelatih tanpa mengintervensi. Nama pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, kini tengah bertengger di papan trending jagad dunia maya, usai anak asuhnya kalah melawan Jepang. Tim Nas Indonesia terpaksa dipermalukan di Stadion Utama Glora Bung Karno, usai menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Jepang pada Jumat 15 November 2024. Atas hasil kekalahan di match day kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, coach STY didesak untuk angkat kaki dari jabatannya. Desakan tersebut muncul lantaran netizen tanah air geram dengan keputusan STY selama laga berlangsung. Salah satunya adalah dengan menjadikan Eliano Rangers sebagai cadangan. Akibatnya, para warganet menyeroti tiga pelatih yang disebut cocok menggantikan STY. Rekomendasi pertama datang dari legenda tim Nas Belanda, Giovanni van Bronckors. Pelatih keturunan Maluku itu tercatat memiliki prestasi yang gemilang, seperti membawa Rangers jadi juara Piala Scotlandia dan lolos ke final Liga Eropa. Selain itu, sosok yang kini menukangi Besiktas itu juga berhasil membawa Feyenoord jadi juara ERE Divisi. Target netizen yang kedua adalah Fran de Boer, legenda tim Nas Belanda lainnya yang pernah melatih Inter Milan, Crystal Palace dan tim Nas Belanda. Ia juga pernah membawa Ayak jadi juara ERE Divisi sebanyak 4 kali beruntun. Selama di Inter Milan, ia juga sempat bekerja sama dalam waktu yang singkat bersama Erik Thohir. Terakhir adalah Mark van Bommel, mantan pemain Bayern Munchen dan AC Mila. Ia merupakan pelatih berlisensi UEFA Pro yang dikenal kerap menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tim Nas Indonesia mendapatkan bocoran jelang menghadapi Arab Saudi di matchday ke-6 dalam putaran ke-3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Arab Saudi akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kembali melawan tim Asuhan Shin Taeyong yang kedua kalinya di ronde ke-3 pada Selasa 19 November 2024 mendatang. Jelang pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan bocoran daftar para pemain yang dipilih pelatih Herf Renard saat melawan mereka. Melansir dari informasi yang beredar di media sosial, Herf Renard akan menggunakan susunan yang sama saat The Green Falcons menghadapi Australia di ronde ke-3. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan dan komunikasi anak asuhnya saat bertandang ke SUGBK nanti. Melalui bocoran itu, tim Nas Indonesia dapat mulai menganalisa kekuatan lawannya itu. Saat berhadapan dengan Australia, Arab Saudi menggunakan formasi 4-1-4-1 yang membuatnya dominan menguasai bola. Jika melihat permainan direct Australia yang mampu menciptakan peluang, Indonesia bisa mencoba bermain seperti mereka, yakni dengan pola bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat saat Arab Saudi kehilangan bola. Tim Nas Indonesia terpaksa dipermalukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, usai menelahan kekalahan dengan skor 0-4 dari Jepang pada Jumat 15 November 2024. Kemenangan Jepang di matchday ke-5 ronde ke-3 itu tak luput dari persembahan gol Justin Huebner. Berkat gol bunuh diri Huebner di menit ke-35, peluang Jepang untuk membobol pertahanan Indonesia menjadi terbuka lebih lebar. Imbasnya, tentu saja menuai pro dan kontra para penggemar sepak bola Indonesia yang memenuhi kolom komentar di akun Instagram Justin Huebner. Melansir dari unggahan terbarunya, Justin Huebner merespon reaksi para netizen melalui pesan yang ia tuliskan di dalam caption. Pemain bernomor punggung 23 itu menyematkan caption yang bertuliskan bahwa kita harus berhati-hati dengan sosok yang hilang saat kita sedang tersandung, tetapi malah datang saat keadaan kita sudah sukses. Tentu saja banyak netizen yang langsung membanjiri unggahan tersebut dengan ucapan semangat dan pujian. Namun, tidak sedikit juga yang menyerbu sang pemain The Wolves itu dengan kecaman. Performa Justin Huebner saat dimainkan penuh selama 90 menit melawan Jepang dimilai buruk. Dengan gol bunuh diri tersebut, ia mendapatkan rating ketiga terendah menurut flash score, yakni 5,7. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, kini tengah ramai dibicarakan netizen di media sosial usai anak asuhnya kalah melawan Jepang. Timnas Indonesia terpaksa dipermalukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno usai menelan kekalahan pahit dengan skor 0-4 dari Jepang pada Jumat 15 November 2024. Atas hasil kekalahan di matchday kelima tersebut, coach STY tengah menjadi sorotan dan menuai hujatan dari warganet. Bersama dengan STY, nama Ragnar Orat Mangun juga tengah menjadi bulan-bulanan para penggemar sepak bola Indonesia. Sebab, pemain FC Dender itu nyaris mencetak gol saat laga baru memasuki menit ke-8. Namun, ia gagal karena bola ditepis oleh Zion Suzuki. Dalam jempa pers, usai laga, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut bahwa kegagalan Ragnar Orat Mangun di awal laga berlangsung menjadi penyebab kekalahan skuad Garuda. Sontak, ucapan STY itu langsung menuai pro dan kontra para netizen di media sosial. Salah satunya adalah pengamat sepak bola ternama Tommy Welly yang turut mengecamnya. Pria yang akrab dipanggil Bung Toewel itu menyebutkan dalam akun Instagramnya bahwa STY tidak punya malu karena lari dari tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan kepada sang striker. Jorge Martin minimal butuh finish di posisi berikut ini untuk dapat mengunci gelar juara dunia 2024 di MotoGP Barcelona. Sebelumnya, Jorge Martin gagal menjadi juara. Usai finish ketiga dalam sprint race MotoGP di Barcelona, Sabtu 16 November 2024. Hasil tersebut membuatnya bekerja ekstra lebih keras dalam full race yang berlangsung di sirkuit Katalunia, Minggu 17 November 2024. Sebab balapan terakhir itu akan menjadi penentuan untuk titel juara dunia MotoGP 2024. Jika ingin menjadi juara, paling tidak Martin harus finish paling rendah di posisi ke-9. Pencapaian tersebut sudah cukup baginya untuk merebut gelar juara. Ia harus bersaing sengit dengan rival terdekatnya, yakni Francesco Banaya yang jadi pemenang sprint race dan rekan satu timnya yang jadi runner-up, Enea Bastian ini. Kini, perolehan poin Martin dengan Banaya tinggal 19 poin, di mana Jorge Martin memiliki koleksi 492 poin dan Peko Banaya dengan 473 poinnya. Pertarungan melawan Jack Paul ternyata berbuah manis bagi Mike Tyson yang menerima uang dengan nilai yang fantastis. Mike Tyson baru saja menyelesaikan pertarungan tinju melawan Jack Paul di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu 16 November 2024. Meski Tyson sudah tidak aktif lagi mengguluti karir sebagai petinju, tetapi kondisi tubuhnya tetap stabil dan dia berhasil membawa pulang uang dengan nilai fantastis. Atas hasil tersebut, petinju dengan julukan si leher beton itu menerima uang senilai 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 317 miliar rupiah. Melansir dari laporan media luar negeri USA Today, sebenarnya tidak ada informasi pasti mengenai nominalnya. Namun si leher beton diperkirakan membawa pulang uang tersebut entah menang ataupun kalah. Nominal uang yang diterima Mike Tyson diketahui lebih kecil dibandingkan milik Jack Paul. Menurut pernyataannya, Paul menyebutkan bahwa ia mendapatkan 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 635 miliar rupiah, dua kali lipat dari Tyson. Sekian informasi dari Corner Update hari ini. Baca selengkapnya di sportcorner.id. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Sport!